Intro Masih di FemeraFest 2021, tadi kita udah journaling bersama dengan Kitty Manu ya Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya Yaitu Self Enrichment Class with Passion Leading to Success Dan bersama dengan narasumber saya sudah hadir hari ini Yaitu Mas Rinaldi Yunardi Terima kasih loh Mas sudah hadir disini Terima kasih juga Mulakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita disini ya hari ini ya Tapi sebelumnya nih saya punya contekan nih Waduh rekam jejaknya Mas Rinaldi Aku baca dulu gak apa-apa ya boleh ya Silahkan Aku kasih tau nih sama sahabat Mela ini 25 tahun sudah berkarya di dunia fashion tanah air Menciptakan karya-karya yang luah biasa yang tentunya membanggakan ya Dan ini bukan cuma skala Indonesia aja Tapi skalanya global, internasional, mendunia, fantastis, bombastis ya Mas ya Amin Amin Alhamdulillah Dan yang pasti kita akan bahas nanti kira-kira koleksinya itu sudah dipakai sama siapa aja ya Dan buat sahabat Mela juga mungkin nanti yang punya pertanyaan boleh langsung diketik aja pertanyaan atau komentarnya Boleh nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang akan kita langsung tanyakan sama Mas Rinaldi disini Nah sebelumnya aku pengen nanya dulu apa kabar hari ini? Baik Sehat ya? Amin Sehat Sehat buat ngobrol-ngobrol sama aku hari ini ya Ayo 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 Apa yang saya bisa lakukan ya Normally ya kerja saja Ya kan Boleh dibilang kalau di bidang vision art aksesoris ini Saya tidak pernah bermimpi Tidak pernah mencita-citakan bahwa Aku pengen dong jadi vision designer Spesifik ke situ gitu ya Ayo Gak ada Memang kan 30 tahun yang lalu ya Kita tahu vision Indonesia belum berkembang seperti saat ini Iya Iya kan Jadi gak kepikiran lah gitu loh Jadi gimana ya Saya bekerja ya biasa lah Ya kan Menjalankan hari-hariku dengan Ya Kerja main, kerja main Kantor gitu ya Kantoran gitu ya Kantoran Oh kantoran juga Mau tahu kantorannya apa Apa tuh Marketing official ban mobil Wow Wow Ban mobil dan fashion ini kayaknya jauh banget ya Jauh banget Betul Ban mobil Ban mobil Astaga oke 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 terus terus Tapi Buat saya itu pengalaman yang sangat Sangat berguna buat saya Karena kenapa Karena memang bidang yang mungkin saya tidak cintai Dengan marketing official atau namanya di balik meja Iya kan Tapi banyak-banyak banget yang saya dapatkan Ya dulu saya mau cerita ini lucu Dulu mas saya mengeluh Kok kerjanya gini gitu ya Kok saya dipindah-pindah ke bagian dari marketing Debitur, kreditur sampai kasir Oh semuanya Benyakta Sangat bermanfaat buat saya Makanya kan kalau kayak gini saya bisa ambil kesimpulan bahwa Kenali dulu Kenali dulu Jangan kayaknya kita mengeluh dengan apa yang di depan mata Iya Kenalin dulu Kenalin dulu Apakah ini akan menjadi bagian dalam hidup kita Dan akan menjadi masa depan kita Iya Iya kan Ya saya jalanin aja Ternyata ilmunya saya dapat Baru bisa menjalankan perusahaan kecilku ini Iya gak sih Itu dulu berapa tahun tuh mas Untuk yang jadi marketing officer Dua setengah tahun Dua setengah tahun itu lumayan loh Untuk bertahan dengan yang bukan passionnya gitu ya Ceritain dulu ya Iya Dengan mengeluh juga Iya Itu manusia banget Maksudnya tuh kok Kayaknya 9 to 5 Kayaknya kaku banget gitu Iya kan Iya kan Iya ini lah saya bilang Kalau sukses itu kita harus mencintai ya Iya kan Jadi saya udah jalanin aja Iya Kau gak sampai apa Sampai hitung ban juga iya Bayangkan ban yang segede-gede itu poklip gitu ya Saya harus manjat Aduh Dan aku kecil mungil Iya 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 Harus ngitung ban yang kecil Iya iya Tapi itu pengalaman ya memang mengeluh Tapi ya itulah yang membuat saya dasar Membuat saya ini Gimana saya mengerti manajemen Oh dapet ilmunya disitu Dapet ilmunya disitu Oh iya 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 saya dapak koko, saya bilang gitu ya dia bilang gini, kamu kerja apa? saya marketing official gak cocok buat kamu kok gak cocok sih, saya bilang gitu apa yang cocok buat saya? yuk mari ketemu jadi kali pertama saya diperkenalkan adalah sebuah tiara oh dari situ dari situ, dikenalkan sebuah tiara yang dimana tidak diproduksi di Indonesia tapi di import dari luar ya tugas saya apa? ya mungkin berdasarkan saya ini marketing official dengan terima telepon terima telepon bayangkan ya, kalau dulu kan ban mobil kita bersabar menghadapi klien-klien bengkel, iya kan? tapi itu bagus banget, dimana saya juga belajar bagaimana menghadapi klien iya kan? yang bukan sekarang kan ya, ibu-ibu wanita-wanita, kalau dulu kan koko-koko, bapak-bapak iya kan? jadi aku harus sabar menghadapi itu gitu loh, tapi itu jadi dasar dimana saya ya bukan kita dia tuh tamu telah raja tapi bagaimana saya harus menanggapi mereka menenangkan mereka menjawab mereka dengan baik sehingga tidak emosi iya kan? itu kan belajar iya kan? itu makanya makanya ini basic pengalaman dulunya itu sangat berguna meskipun ya saya ngeluh-ngeluh aja kan tapi ya sekarang saya sadari bahwa itu pengalaman itu penting banget gitu, jadi oke jadi apa yang saya lakukan? oke menawarkan yang dari Arhun Kim Tong ini untuk saya taruhkan ke designer-designer atau bridal house nah, cuma hanya marketing ini panjang nih ceritanya tapi gak lama tapi seru gak lama gak lama gak lama saya bilang sama Arhun Kim Tong bilang, Koko kan belum berkembang banget dan harganya sudah mahal banget iya kan? dan aku harus tanya sama dia bahwa Koko juga ambil ini juga kan satu tiara itu bisa digunakan berkali-kali gak rusak iya betul terus kapan saya jualan lagi gitu loh ya aku gak tau kenapa bisa sadar bahwa saya gak mau hanya kerja dan gaji buta iya saya juga gak ngerti kenapa saya punya pribadi itu kayaknya tau malu ya tau malu gitu jadi saya ngurang diri iya nah setelah itu saya kerja dengan kakak aku yang kebetulan punya pabrik elektronik wah tadinya udah deket sekarang mundur lagi jauh ke elektronik lagi ya oke karena kan ya memang jurusannya sejuk bingung ya kan saya juga gak pernah belajar fashion gak pernah belajar teknik disana juga gak belajar desain jadi masa aku harus mengulai dari mana gitu loh ya mungkin sudah jalan dari Tuhan ya terus ya berjalan yang waktu saya cuma megang pembukuan manajemen kakak aku bantu-bantulah gitu ya terus saya juga gak tau kenapa suatu hari suatu hari dulu gitu kan ceritanya jam istirahat saya main ke pabrik di belakang kota katik pabrik elektronik itu tadi ya ada alat solder ya oke kawat lengkap apa lengkap semuanya potong apa segala macem ya dengan kesederhanan ini saya coba-coba-coba kok bisa jadi sesuatu gitu loh nah teringatlah dengan tiara itu ya kan tapi awalnya itu saya juga gak ngerti kenapa saya mau mencoba saya kayaknya kenapa tangan ini pengen melakukan itu ya kan panggilan aja udah gak tau iya dia gak tau ya kan jadi saya taunya jam 12 siang tapi gak tau tanggal berapa tahun berapa karena kan gak tau kalau bisa sampai hari ini gak nyangka gak nyangka jadi jejak sejarah itu saya gak gak not gitu loh jadi kok jadi kayak ukiran victorian gitu jadi oke saya ketemulah dengan akrilik akrilik pager loh akrilik pager iya kan dengan kawat iya saya ukir oh kok bisa jadi ya kok jadi ukirnya gini oke saya belajar gambar iya terus belajar belajar otodidak berarti otodidak otodidak saya belajar gambar terus saya potong saya juga gak ngerti kenapa saya mau melanjutkan ini gitu mungkin penasaran ya penasaran membuat saya itu kayaknya kok saya mau keep going untuk terus berusaha sementara kan aku gak tau ini bisa kejual atau tidak iya tapi pada saat itu pekerjaan yang di toko elektronik gak ditinggalkan kan enggak 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 gak berani lah belum belum berani iya kan jadi berkembang terus terus saya mencari paint mencari kristal segala macam coba saya ungkapkan apa setepengetahuan saya iya kan sudah jadi sangat sederhana iya kan memang sangat minim dengan bahan-bahannya tapi kan itu kan bahan apapun juga kalau kita kreatif atau kita mau berusaha bisa jadi uang iya kan jadi saya setawarkan teman-teman ada Sebastian segala macam wow lucu juga ya memang malu ya kasar gitu kan tapi dari situ titiknya dari situ dari yang coba-coba coba-coba tapi waktu dulu masih ingat gak sih satu piece itu terjualnya dengan harga berapa masih ingat gak masih sekitar 15 ribu atau 20 ribuan kayaknya sih 15 ribu dan itu kalau misalkan masih ada kayaknya bakal jadi hot item yang dicari-cari orang ya masih ada masih saya simpan wah itu ada juta sejarahnya disitu berarti ya dulu dijualnya dengan 15 ribu 20 ribu nahi 20 ribu 30 ribu 50 ribu 70 ribu ya gitu pelan-pelan pelan-pelan ya lu sabarkan tapi nilai itu kan ya di 30 ribu ya 25 tahun yang lalu ya lumayan iya dong 25 tahun yang lalu sekarang udah nolnya udah tambahin berapa itu kan nah tapi akhirnya setelah oke udah membuat tiara-tiara tersebut sampai memutuskan kalau ini kayaknya panggilan hidupku deh disini itu butuh aku berapa lama iya berjanganan waktu saya kan 9 to 5 sama kakak aku pulang saya udah udah disiplin pulang pokoknya udah harus mandi makan aku udah mulai kerja sendiri oke semua tangan sendiri oke cari bahan sendiri menjual sendiri kerjakan sendiri gitu nah aku jauh bingung kenapa aku mau merelakan diri saya ini duduk diem di kamar dan bekerja gigih banget ya makanya kan daya tarik di luar itu lebih banyak kan iya iya mumpul iya ini udah di rumah aja segala macem ini kata kenapa saya karya ini bisa menarik saya untuk stay di rumah lebih konsentrasi bener-bener nggeluti gitu loh malam pula iya kan malam kan harusnya kan udah kelayapan iya atau tidur deh minimal deh di rumahnya capek gitu ya berjalan dengan waktu kok bisa ya terjual kok bisa menjadi disukai dan dicintai sehingga meluas sebelah dibilang udah sampai keluar Jakarta iya wow oke akhirnya punya karyawan staff 1 2 iya kan masih di kantor kakak aku iya kan saya apa nulis buku staff saya di belakang nempel-nempel iya kan nyambi ya nyambi nyambi ya suatu hari saya bilang maka aku dengan rasa dakdik nih aduh mau pamit gitu loh mau resign mau resign itu kayaknya gini takut ya takut banget apakah ini gitu loh apakah ini yang saya bisa ambil untuk masa depan saya dan saya harus bertanggung jawab dengan keputusan saya berat karena kan saya tidak pernah belajar sampai kakak aku nanya yakin aduh kalau udah begitu kan ditanya begitu aduh oke saya mau jawab yakin banget sok pede iya kan kan kalau masa balik lagi kan gak lucu iya kan tapi oke saya akan coba karena saya juga udah akan menjualnya oke lah bisa dapat untuk hidup saya buat orang tua saya udah dapat gitu loh bagi-bagi hasilnya oke dari situ saya timbul keyakinan dan aku lihat perubahan diri saya ini bahwa saya tekun mau di situ di bedang itu saya masih mau terus menjalankan dan mengembangkan ya oh oke saya akan pilih jalan ini gitu dari situ jadi di jaman dulu kalau mungkin sekarang kita udah terbantu sosial media ya jaman dulu gimana oh my god berat banget berat banget berdiri di kaki sendiri berat banget marketingin sendiri ketok pintu satu-satu iya mau tau gak saya ketok pintu iya iya pakai apa jalannya gimana ojek sekarang nikmat banget sahabat sumela apa-apa kita temen punya banyak so easy iya gampang banget kalau sekarang kalau dulu enggak dulu itu ya aku harus dateng menawarkan produk saya ya terus apa namanya dengan ojek segala macem ya kan promosi gak ada sama sekali ya kita harus memberikan nyata kenyataan yang real dimana kita menciptakan sebuah karya itu kan langsung dilihat iya kalau sosial media kan dilihat fotonya iya ini realnya nah itu yang saya merasa wah saya mempunyai kesempatan itu juga bagus banget karena saya menyajikan sesuatu yang real iya kan dari mulut ke mulut dari tamu nyampein 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 ya inilah Rinaldi gitu loh itu dia wah ini kayaknya perjalanannya tadi tuh disingkat banget ya karena perjalanan kan panjang sekali panjang waduh naik turun segala macem iya oke gini deh pernah ngalamin titik terendah dong pasti pernah itu waktu kapan bisa di share gak sama kita-kita disini pernah pernah banyak banget bukannya 1-2 kali ya karena kan saya dari 0 jadi bumpy ya bukannya begitu cuma sekali terus langsung udah naik terus enggak ya enggak naik turun naik turun juga ya naik turun ya memang kalau di luar itu liatnya kan naik terus wuih ya kan mereka melihat apa yang kita mau mereka lihat ya di luar tapi di dalam ya karena modal juga ya kan untuk mengembangkan usaha kan perlu modal sementara kan saya dari 0 ya kan dari keluarga yang biasa-biasa saja ya kan jadi aku harus menabung sendiri irit segala macem ya kan kendala-kendala yang banyak itu adalah kendala dimana saya harus belajar sendiri dengan teknik yang saya bisa dari buku ya kan jadi buku adalah guru-guru saya teman-teman vision designer itu adalah guru-guru saya ya kan jadi dari situ kan dulu mana gak ada youtube iya gak ada ya kan jadi berdasarkan pengalaman yang saya belajar dari kakakku elektronik bagaimana menggambungkan dengan vision iya gitu jadi dari situ saya terus-terus eksperimen eksperimen jadi hidup saya itu eksperimen mengembangkan terus-terus ya itu banyak-banyak kayaknya apa yang saya pikirkan tentu bisa terjadi iya apa yang kuhayalkan tidak terwujudkan iya kan mau cari bahan yang benar-benar kan saya pengenalan bahan untuk aksesoris kan sangat minim banget iya kan jadi banyak hal-hal seperti itu gitu lah iya iya jadi yang kita harapin kita harapkan itu belum tentu kenyataannya sesuai gitu tapi waktu dulu akhirnya tahu apakah udah tahu ini passionku atau enggak kayaknya ini emang suka aja terusin aja dulu iya iya makanya mencapai sebuah passion atau cinta itu perlu waktu tapi saya tahu bahwa kenapa saya mau menjalankan ini dan tetap kayaknya saya tekunkan ya karena kenapa saya merasa kok saya bisa mengalahkan kesenangan di luar iya kan nongkrong bersama teman tapi saya bela-bela kayaknya saya bekerja gitu loh jadi itu tambah membuat saya itu yakin bahwa kok saya bisa jadi tambah suka ya iya kan kok saya lebih bela-bela karya ini daripada saya harus pergi bersama teman-teman ngobrol ya memang ada waktunya iya kan kalau dulu setiap bisa kerja kelayapan kelayapan ya itu masa dulu mudah ya iya gak sih wajar iya kan jadi tapi ini yang membuat saya itu kok saya jadi yakin gitu loh nah aku gak bisa menentukan bahwa kapan saya menentukan bahwa ini adalah bagian hidup saya tapi saya teruskan saja berdasarkan berjalankan waktu ya itu yang menentukan iya tekunin aja dulu betul tekun gigih jangan gampang menyerah kalaupun tadi kan sempat kerja di tempat yang gak suka banget bukan aku banget tapi gak apa-apa terusin aja dulu betul akan jadi modal kan iya bener ilmu buat saya juga kan ilmunya bener-bener jadi istilahnya dalam tanda kutip jangan lembek gitu ya jangan jangan maksudnya tuh banyak yang kita langsung ngomong kalau banyak bertanya bagaimana sukses bagaimana harus memilih ini adalah apa yang bener-bener ini jadi bagian hidup saya gitu ya tentu kembali kepada diri mereka masing-masing iya ya kan bagaimana mau gak mencintai mengenal diri dulu gitu tapi kalau sekarang ini bisa dibilang jadi profesi yang menjanjikan gak sih bukan buat mas doang ya tapi ya kalau untuk di luar sana nih untuk sahabat sumela mungkin ingin mencoba hal yang sama untuk bikin arti story seperti ini gitu itu apakah udah menjadi profesi yang menjanjikan iya tentu soalnya fashionnya coba dulu kan ya kita ngomong secara yang lebih mudah aja fashion designer gaun ya kan kalau dulu maunya merek luar brand luar gak percaya dengan designer Indonesia tapi sekarang coba saya nanya teman-teman fashion designer mau yang muda yang senior full bayangkan ya tentu aksesorisnya menjadi bagian dari itu iya kan iya betul gak usah jauh dari kecil aja kalau cewek kan selalu anting nah itu kan keperluan dari dulu dari kecil kan iya betul kalau mau jam tangan juga aksesoris iya kan boleh dibilang bukan menjanjikan lagi ya ini menjanjikan lagi ini menjanjikan komoditi untuk hidup jadi sahabat Mela mungkin yang sekarang udah mulai kepikiran gitu ya pengen mencoba profesi yang sama seperti mas Rinaldi mungkin boleh mulai dicoba dari sekarang tapi sekolahnya ada ga sih mas di Indonesia ini sekarang saya dengeran sih ada cuman gak menjadi kurikulum yang pasti atau yang udah memang wajib gitu loh ya cuman hanya sebagai kayak masukan atau namanya itu tambahan lah iya 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 tapi pada akhirnya emang kita harus nyemplung langsung di lapangan cobain sendiri sampai akhirnya kita ngerti kalau sekolahnya emang udah ada tapi alakal lebih baiknya sekolah yang paling pasti adalah pengalaman nih buat sahabat Mela nah mungkin nanti yang punya pertanyaan pengen ngobrol-ngobrol pengen curhat-curhat ya sekarang lagi mencoba nih untuk menakuni profesi yang sama seperti mas Rinaldi Junardi ini boleh silahkan langsung aja ketik komentarnya oh oke dia ratu terus temanya menyangkut apa katolism ya terus saya bilang saya suka gini oh pasti mereka yang datang ini banyak pakai halo-halo nih yang boleh terbingkaran sahaya saya tahu begitu saya gak mau bikin seperti itu jadi aku harus banyak belajar meneliti ya namanya research ya research itu perlu ya jadi research kita harus tahu kan harus beda nih iya kan baru bisa dilihat gitu kan harus beda juga apa ini dia star bintangnya disitu ya kan oke saya akan bikinin tiara dan full of cross menarik perhatiannya dia iya akhirnya nah itu belum sampai disitu karena kan temen baiknya itu Jombo gue yang bikin bajunya iya dan aku tidak tahu kalau busannya Madonna itu yang bikin adalah Jombo gue tapi ya kita tahu sahabat kalau Jombo gue bilang gak cocok iya selesai jadi saya dua kali ujian dong iya iya ya guru besar itu dua iya iya jadi harus melewati dua guru besar hari ini ya iya iya nah itu jadi aku sampai hari ini ya masih tetap belajar dan berjuang bertarung iya 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 jadi bukan berarti gak ada ujian lagi no 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 setiap level pasti ada ujiannya lagi masih jadi jangan takut jangan takut tapi mencobalah tapi kuncinya kalau ada mencoba mencoba gagal-gagal ya itu saya harus tanya lagi apakah kamu benar ini bidangnya kamu apa kamu benar benar mencintainya iya kan legowo gitu ya gitu kalau kayaknya dia gagal-gagal terus ya tentu saya gak bisa dapat kuncinya saya harus tahu bagaimana pegangan kamu gitu loh iya 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 tentu harus jujur sama diri sendiri lah bahwa apakah ini gitu loh passionnya iya iya cari juga iya lah dan kemudian ini pertanyaan dari Zihan di Depok bagaimana caranya untuk memahami diri sendiri diri hingga menemukan passion dan memutuskan untuk keluar dari zonanya mana nah tuh memahami diri sendiri tapi nanyanya sama orang lain gak apa-apa oke nah ini kan bagaimana cara memahami diri sendiri iya kan gini kita mau melangkah aja kan mau naik step aja kan kayaknya kita harus tahu jaraknya dan kita harus tahu kemampuan kita iya kan sampai dimanakah kita ini nah itulah perlu namanya gini sekolah belajar itu basic basic mengenal diri karakter kita dan basic mengenal basic sekolah itu loh pelajaran sekolah segala pun kayak matematika itu kan pelajaran dasar jadi semua itu dari dasar dulu dari situ baru bisa kita mengenal bahwa inilah kita gitu loh gak bisa langsung eh itu bagus saya nyontek aja eh jadi gitu loh iya kan itu semuanya harus 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 kayaknya dari basic dulu basic dulu nah contohnya kan tadi saya udah sebut mengalahkan apa yang kamu suka iya hengoran pergi segala macem ah ini tinggal aja deh iya saya keluar aja deh iya kan nah tapi kalau kayaknya sorry saya masih ada kerjaan itu udah ketahuan tuh rela mengorbankan waktu bersama temen-temen untuk main ngobrol-ngobrol tapi dia lebih memperhatikan apa yang tanggung jawabnya dia iya nah itu bisa ketahuan lama-lama kok cintanya lebih kesana ya iya ya bukan ninggalin temen bukan iya kan tapi lebih memilih untuk masa depan gitu terus ada pertanyaan apa tadi lagi untuk meninggalkan zona nyaman nih gimana zona nyaman ya kalau zona nyaman kan itu ya pengenalan diri juga iya iya kan betul masa begini terus sih iya iya kan siap gak nih siap gak nih iya nah setiap kali kita berusaha untuk eksperimen ya tentu itu kan meninggalkan zona nyaman iya bener juga ya iya kan betul 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 kan gak usah kayaknya kamu cari-cari gak usah tapi belajar dan mencoba bereksperimen itu udah kita kan berusaha mencari sesuatu yang baru betul iya kan itu mengenal sesuatu yang baru itu kan meninggalkan bukan meninggalkan jangan juga karena itu kan adalah soulnya kita iya iya kan mengembangkan ah mengembangkan juga jadi yang pasti tadi udah sharing juga ya mas sama kita disini yang pasti kita harus tekun betul gigih betul coba aja dulu coba aja dulu dan ya pasti juga memberikan yang terbaik selalu memberikan yang terbaik karena ujian itu bisa datang kapan saja bener mau gak iya mau gak berani gak bener nah ini mungkin sambil kita mengakhiri perbincangan kita silahkan ada pesan-pesan untuk sahabat Sofimela untuk biar bisa mau mencoba atau berani mencoba silahkan oh pesan-pesan pesan ya pesan-pesan oke sahabat Sofimela oke jangan pikir selalu ingin cepat menjadi seseorang perlu waktu semua perlu waktu kuncinya adalah mengenalan diri setelah itu banyak belajar bereksperimen terus mengembangkan diri dan lebih jauh lagi kayaknya fokus itu sih ya kan itu kuncinya aja sih oke jadi semoga Sofimela semakin yakin ya untuk mencoba passion apapun yang ingin dicoba masih nal di Junari terima kasih udah sharing sama kita disini sukses terus udah habis ya iya gak berasakan ya masih panjang loh nanti kita ngobrol lagi habis ini ya dan semoga sukses untuk kedepannya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya